Hai guys ingat kalau mandi jangan sering bersihkan tiga bagian tubuh ini kita diwajibkan untuk mandi dua kali atau setidaknya sekali sehari agar tubuh kita bersih kita juga harus rajin menyikat gigi dan mencuci tangan sebelum makan dan setelah berpergian semakin kita menjaga kebersihan tubuh kita akan semakin sehat namun ternyata ada beberapa bagian tubuh yang tidak boleh terlalu sering dibersihkan loh kalau terlalu sering membersihkan bagian-bagian tubuh itu justru malah bisa berbahaya bagian tubuh apa saja guys simak penjelasan berikut tiga pusar pusar juga tidak boleh terlalu sering dibersihkan ya guys pusar memang salah satu pintu masuk menuju perut dan memiliki banyak kotoran namun sering membersihkan pusar malah membuat kita mudah terkena infeksi membersihkan pusar juga tidak boleh sembarangan kita harus lebih berhati-hati saat membersihkan pusar itu karena kulit sekitar besar pusar lebih tipis daripada kulit di bagian tubuh yang lain 2 telinga setiap orang pasti memiliki kotoran di dalam telinganya yang namanya kotoran pasti mengandung bakteri dan harus dibersihkan biasanya kita membersihkan luban telinga menggunakan ketambat namun ternyata telinga kita itu tidak boleh dibersihkan terlalu sering karena kalau kotoran di telinga hanya sedikit kita malah bisa merasa gatal dan telinga juga mudah terinfeksi selain itu penggunaan ketambat juga bisa menyebabkan iritasi dan bisa membuat kotoran telinga semakin tertarung masuk 1 rambut rambut adalah bagian tubuh yang pertama kali terkena sinar matahari karena rambut berada di atas kepala kita sinar matahari di siang hari bisa jadi membuat rambut kita berbau apalagi kalau kita berkeringat maka itu rambut harus dibersihkan agar tidak kotor dan berbau namun begitu kita tidak boleh terlalu sering keramas ya guys rambut yang terlalu sering terkena sambung bisa menjadi kering dan bercabang kulit kepala kita juga bisa jadi kering dan muncullah ketombe nah itu tiga bagian tubuh yang tidak boleh terlalu sering dibersihkan dibersihkan memang harus tapi seperlunya saja ya guys semoga informasi ini bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati